Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita kedatangan kipas Mas Pion kipas boxpan ya kita tes langsung dicolokkan apakah kipas ini pendalanya kita lihat Oh iya putaran speed 1 lambat speed 2 berat speed 3 normal untuk memastikan langsung saja kita buka bodi belakangnya kita cek apa penyakitnya ini sampai putarannya berat sekali Apakah kipas ini macet atau kotor kita lihat kita buka saja dinamonya buka ketiga bautnya kita lihat di dinamo apakah masalahnya soalnya ini dari kapasitor masih normal kita buka pin baling balingnya kita haluskan dulu permukaan alasnya ini karena ada karat lalu dibuka dinamonya ada empat baut kita buka saja hati-hati saat membuka kapar dinamo ini karena posisi kabel biasanya suka ketarik ya kalau nggak hati-hati nah ini kelihatan ada warna hitam disini karena gesekan di rotornya itu ada warna hitam kita cek nah nah ini oblak as dan bosnya as dan bosnya ini sudah longgar ini yang menyebabkan masalah nih sudah sudah ketahuan itu penyakitnya bosnya sudah aus sama asnya untuk bos bagian depan ini masih bagus kita buka saja ini bos yang bagian belakang yang tadi oblak ya yang longgar ini sudah jelek kita buang saja ganti ganti dengan yang baru supaya lebih bagus ganti dengan yang baru supaya lebih bagus untungnya ini dinamo nggak kebakar ya karena asnya udah baret dan bosnya udah aus kita ganti bosnya seperti biasa kapasnya kita basahi lagi bos bagian belakang sudah diganti ganti kita ke bagian as ini sudah baret sepertinya ini pernah digeser posisi asnya nah disini yang lebih jelek sekali yang bagian belakang kita ganti saja dengan yang baru asnya sudah udah jelek yang bagian belakang itu udah aus kita ganti dengan yang baru saja supaya tok chair lagi kalau sudah pas posisinya dan mengunci asnya sama rotor ini tinggal kita pasang lagi kita lumasi oli sedikit di bagian asnya pastikan putaran enteng kita lumasi yang bagian depan sedikit pasang cover belakang pastikan posisi lubang baut ini rata tidak salah ya sesuaikan saja lubangnya bila sudah dipastikan pas tinggal kita baut karena kalau lubang tidak senter atau tidak pas ini posisi pemasangan ke body kipasnya tidak akan bisa karena posisi bautnya ketutup kita pasangkan kembali baut-bautnya kita tes terus pastikan putaran enteng pasang pingin kembali pin waling-paling pastikan pastikan ini saat pemasangan pin gunakan alas ya ini atau pukulnya harus hati-hati jangan sampai mengenai as karena bisa gompal ya asnya kita pasang kembali bautnya ke body tinggal kita pasang baling-baling untuk melakukan pengetesan apakah putaran normal setelah penggantian bos dan as kita tes bersama-sama kita saksikan kita colokkan tes speed 1 iya putaran speed 1 kenceng banget ini dipastikan sudah oke penyebabnya adalah pos aus dan as juga aus itu dua item yang diganti tanpa lari kemana-mana ini hasilnya sudah oke speed 2 dan speed 3 pun putaran kenceng tinggal kita melakukan pembersihan setelah dibersihkan pasang kembali sudah kinclong lagi kita kencangkan bautnya pengunci baling-baling ini sudah mantep putarannya ini sudah mantep kita pasangkan kaper kaper bagian belakangnya pastikan posisinya lurus baut satu dengan yang lain pengetesan menggunakan api kare dapet pilar sudah terpasang semua kita tinggal melakukan pengetesan sekali lagi Inamo swing normal putaran speed 1 normal V2 normal speed 3 mantep Terima terima kasih